Sebagai pemberitahuan kepada bapak dan ibu-ibu yang memulihkan Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah setelah salat isya kita akan melanjutkan kajian syekh Kalau bisa salat sunahnya diundur setelah acara biiznillah Setelah salat isya langsung akan diadakan sesi tanya jawab Nanti pertanyaannya ditulis Semoga Allah mudahkan Barakallahu fikum jazakumullahu khairan Bismillah alhamdulillah Salatu salamu arasulillah Bisa ditanyakan lewat tulisan Ataupun secara langsung Walai silahkan Yang penting pakai bahasa Arab Assalamualaikum Mungkin bil kitabah Atau mubashir Bisharab Bil luga al-arabiyah Bil luga al-arabiyah Baik silahkan Dipersilahkan Maju silahkan Kalau bisa maju ya Maju maju lagi silahkan mendekat Merapat Silahkan Jika ada pertanyaan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah Apakah Dibolehkan ya Ketika seseorang melaksanakan sholat itu Membaca Bukan dari permulaan ayat Akan tetapi dari pertengahan ayat Apakah ini dibolehkan Apa yang menjadi timbangan Apa yang menjadi timbangan Kebenaran bagi kita Apa tadi Apa yang menjadi Harusnya menjadi Patokan kebenaran Dalam hal ini adalah Kita melihat bagaimana Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam Dahulu pernah membaca Setengah ayat Tentunya tidak Kalau begitu Kita tidak perlu untuk melakukan Atau tidak boleh untuk melakukannya Bahkan disini Yang perlu untuk dicatat juga Bahwa penting bagi kita Ketika kita membaca Ayat diantara ayat-ayat Al-Quran Maka kita harus memperhatikan Maknanya secara kesempurnaan Tidak boleh kita memutus Memutus sebuah kisah Misalkan memutus sebuah makna Pada ayat yang bersambung Imam terkadang Menjadi sebuah faktor Yang membuat Yang menjadikan seorang makmum Menjadi lebih khusyuk Ketika melaksanakan salat Bahkan imam juga Boleh jadi menjadi faktor Salatnya para makmum Tidak khusyuk Terkadang imam membaca Beberapa ayat Di dalam surat tertentu Misalkan Dan ini menjadikan Seorang makmum Justru malah tidak khusyuk Dia berfikir dari Ayat mana Makmum ini membaca Dari surat Surat Al-Quran Al-Karim Maka disini Pertanyaannya Siapa imam yang paling baik Siapa imam yang paling baik Siapa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Betul Imam yang paling baik adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Benar begin Kalau begitu Kalau sananya kita sepakati hal ini Berarti kita harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Pertanyaan selanjutnya Apakah dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memanjangkan bacaannya Terkadang Maka disini Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memanjangkan bacaannya Termasuk dari bagian Sunnah atau Bita'ah Sunnah Ini adalah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqra'ah Fii Salat al-fajr Fii yawm al-jum'ah Bis-sajda wal-insan Ya Ya Membaca ketika Salat fajr di hari Jum'at Dengan surat As-sajda Dan surat apa Al-insan Hatha tatwil Walla sunnah Ini Bacaan yang panjang Atau bagian dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sunnah Sunnah Ayy na'am Tama Soal setahun Soal yang kedua Silahkan pertanyaan selanjutnya Ini Kata beliau Tidak boleh Apa namanya Tidak boleh kita Merundukkan Badan kita Mungkin Sebagian Orang menganggap Bahwa ini adalah bagian Penghormatan Akan tetapi Penghormatan Apabila bertentangan Dengan syariat Tentunya Dilarang Ada ikon Apa namanya Di Whatsapp Atau di HP Di dalam HP Icon gambar yang Seperti yang di Apa namanya Dicontohkan oleh Sheikh Apa itu artinya Apa artinya Budha Ini adalah orang Budha Apakah ini bagian dari Apa namanya Ucapan salam Dalam agama Islam Bagaimana ucapan salam Dalam Islam Assalamualaikum warahmatullahi Seperti itu ucapan salam Dalam Islam Maka Ya sebagian Orang setelah Apa namanya Setelah berjabatan Tangan Setelah bersalam-salaman Setiap orang Dari Orang tersebut Dia meletakkan Tangannya di dada Pertanyaannya Apakah Bersalaman ini Merupakan Sesuatu adat Kebiasaan Atau bagian dari Ibadah Ibadah Mana sih Kalau ibadah Berarti kita tidak boleh Menambah-nambah Assalamualaikum Waalaikumsalam Fakat Seperti itu Cukup Walaizna'a Kada Ya Mayasih Awas Yusallam Kira Ya Yanhani La Su'il An-Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah ditanya Tentang Merundukan Tubuh kita Dihadapan manusia Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Larang Tindakan Tersebut Karena Tidak boleh Seseorang Merundukan Tubuhnya Kecuali Untuk Allah Subhanahu Apakah Apakah Bisa Difahami Dengan Baik Pertanyaannya Salaman Musafaha Salaman Itu bagian Dari Ibadat Kalau kita Sepakat Bawas Ini Ada bagian Dari Ibadat Diberikan Pahala Allah Subhanahu Tidak Boleh Menambah Contoh yang lain Kalau Seandainya Kita Salat Salam Raka'at Gimana Ya Sih Saha Gak Kenapa Raka'at Al-Khamis Nekra'at Al-Fatihah Nesjud Nereka'at Raka'at Kelima Kita Bisa Membaca Surat Al-Fatihah Membaca Surat Yang lain Bisa Ruku Bisa Sujud Apakah Kita Bisa Tambahkan Set Raka'at Al-Ishya Al-Iyum Bimunasab Dars Nusalli Al-Ishya Raka'at Mungkin Baik Kalau Seandainya Nelibah Gak Bisa Karena Ada Kajian Kita Tambah Jadi 6 Raka'at Gimana Bisa Nggak Salat Isha 6 Raka'at Apa Masalahnya Tidak Mungkin Allah Menghukum Kita Karena Salat Apakah Allah akan Menghukum Seseorang Karena Dia Melaksanakan Ibadah Salat Tentunya Tidak Salat 8 Raka'at Apakah Boleh Allah Tidak Akan Menghukum Seseorang Karena Dia Melaksanakan Ibadah Salat Tapi Yang Perlu Dicatatan Bahwasannya Allah akan Menghukum Dia Karena Dia Menyelesihi Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Seseorang Yang bersin Di hadapan Ibn Umar Abdullah bin Umar Alhamdulillah Wasallatu Wasallam Ala Rasulillah Kemudian Orang yang bersin Tersebut Memercapkan Alhamdulillah Tidak hanya sampai disitu Wasallatu Wasallam Ala Nabi Muhammad Apakah boleh ketika kita berjabat Tangan Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wasallallahu Ala Nabi Muhammad Apakah boleh Ibadah La Nazid Ini adalah bagian dari perkara Ibadah Kalau Ini bagian dari perkara Ibadah Maka jangan sampai kita berani Untuk menambah Nambah Sedikitpun Seseorang yang berani menambahkan Seketir apapun dalam bagian ibadah Seakan-akan dia itu apa Seakan-akan dia adalah seorang yang memberikan syariat Tandingan bagi Allah SWT Kata beliau Justru malah Para penduduk negeri Indonesia Mereka dikenal Berusaha untuk mengikuti Sunnah Nabi SAW Dan tidak mengerjakan perkara-perkara Yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW Dan kelak negeri ini akan menjadi panutan Untuk umat Nabi Negara Indonesia adalah satu-satunya negara Yang masuk di dalamnya agama Islam Tanpa ada peperangan Islam masuk ke dalam negara Negeri Indonesia Yaitu dengan ilmu Karena penduduknya cinta akan ilmu Mereka cinta akan ilmu Sehingganya Islam tersebar di dalam negeri Di dalam negeri Indonesia Nabi SAW Nabi SAW Nabi SAW Nabi SAW Karena di dalam masjid Masjid Dan pagar-pagar yang mengelilingi masjid Dan pagar-pagar yang mengelilingi masjid Itu dinamakan dengan masjid Itu adalah batasan masjid Telefon Jip-jip-jip Telefon Sini hapenya Akhi Boleh Boleh pinjam dulu hapenya Dua-duanya Duduk di depan Itu adalah batasan masjid Batasan masjid adalah bangunan masjid Dan juga pagar-pagar yang mengelilingi Yang mengelilingi masjid Itu adalah termasuk bagian dari masjid Nabi SAW Nabi SAW Hader Namun Nabi SAW Mereka SAW Tepat 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 Nabi SAW yang kita katakan Itu menunjukkan akan percerai berayaan di dalam hati Makanya di antara faedah merapatkan sof adalah untuk mensatukan hati kaum muslimi Justru itu kenapa kita meminta antum di awal kajian untuk saling mendekat Tujuannya adalah ketika tubuh kita saling mendekat hati kita akan bersatu Berbeda dengan ketika tubuh kita saling berjauhan Maka hati kita tidak akan saling bersatu Akan saling bercerai beraya Ketika COVID-19 Ketika COVID-19 kan harus ada jarak Bukankah pada masa itu setiap orang tidak mau saling berdekatan Sekarang ya sebaliknya kita mendapati orang kaya di samping orang miskin Anak kecil di samping anak dewasa Orang Arab di sampingnya orang bukan Arab Tidak ada perbedaan di antara semuanya Kecuali bertakwa dengan takwa di sisi Allah SWT Maka disini penting kita saling berdekatan ketika kita melaksanakan salat Saling merafatkan sof Karena ketika ada Apa namanya Ketika ada apa Ketika ada celah di dalam sof Ini adalah bagian dari Dari tipu daya sepon Nah Apakah 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 saya ingin menghilangkan masjid ini dan membangun masjid yang baru atau contoh yang lain misalkan ada orang yang mengwakafkan sajad kemudian orang lain mengatakan bahwa saya ingin mengatakan sajadah yang baru tapi sajadah yang lamanya misalkan ditaruh di luar orang yang dahulu orang yang pertama dia yang berhak memiliki hak kecuali dalam satu kondisi ketika masjid betul-betul tidak lagi bisa difungsikan tidak bisa lagi dimanfaatkan misalkan bangunannya akan robo maka dalam kondisi ini mau gak mau harus apa harus ada pembangunan yang lain kalau seandainya pembangunannya diperbaharui disini pahalanya untuk orang yang mengwakafkan pertama kali dan juga untuk orang yang memperbaharui masjid tersebut tidak pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun maka maka lakukan perbuatan baik sekecil apapun yang kita mampu untuk lakukan meskipun perbuatan baik tersebut bentuknya adalah senyuman yang kita sunggingkan untuk saudara kita berusaha untuk menjauh dari kabaran api neraka meskipun dengan bersedekah dengan setengah butir korma tentunya tidak ada orang yang bersedekah dengan sebutir korma namun disini Nabi SAW mengajak umatnya untuk berusaha menjauhkan diri dari dari api neraka Tidak 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 live Tidak ini adalah dampak negatif dari HP Tidak bisa sholat dengan Tidak bisa tidur dengan nyanyi Tidak bisa nulis dengan baik Bahkan sebagian orang Hafizullah Dia tidak bisa baca kecuali bacaan Tulisan dari HP Kekuatan hafalan berkurang Masalahnya bukan di Ana Ini masalahnya orang yang nulis Kalau dikasih Tauqiyah 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 Ini justru malah lebih mirip Dengan tanda tangan Bukan tulisan biasa Karena HP ini banyak apa ya Banyak mengurangi daya tingkat hafalan kita Bahkan sekarang itu Kalau seseorang yang melaksanakan Leput bahas Jumat Harus dengan apa? Dengan HP Sebagian orang Sebagian orang ya Lebih parah lagi Sebagian orang Kalau seandainya HPnya Misalkan lupa Mungkin dia gak akan bisa Sampai kepada tempat tujuannya Karena dia gak tau jalan Mungkin cuali lewat Maps Google Maps Ya kan Lewat HPnya Terima kasih Al-Loha Al-Sizing Lepang tidak tidak bermaksud kita berkata syaitan yagwi bani adam muslimin dan tanpa muslimin tapi tanpa muslimin tidak mengerti syaitan seperti yang mengerti kata beliau bahwa syaitan ini mendatangi seluruh anak adam seluruh manusia, berusaha untuk menyesatkan seluruh manusia namun disini yang perlu untuk diperhatikan ketika syaitan datang kepada orang muslim dan syaitan datang kepada orang non muslim itu berbeda tipu dayanya berbeda tipu muslihatnya karena ketika dia datang kepada orang kafir amalannya sudah rusak tidak sesuai dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala berbeda ketika dia datang kepada seorang muslim yang amalannya baik tentunya tipu daya yang akan dilakukan oleh iblis atau oleh setan berbeda dengan ketika dia berusaha untuk menyesatkan orang orang non muslim mana yang lebih berbahaya setan manusia atau setan dari bangsa jin men setan dari jin ins لماذا kenapa setan dari manusia setan manusia lebih berbahaya kita kalau seandainya meminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan dia akan lari tapi bedanya setan manusia kita bertawud meminta perlindungan kepada Allah malah ditambah rokok malah bertambah dia tidak sadar kalau ini masuk dengan setan itu dirinya sekarang setan yang paling berbahaya saat ini adalah handphone beliau ya orang yang sudah berumur mungkin saja mengeluarkan sebuah pandangan bahwa dulu kita tidak pernah melihat seorang wanita misalkan tidak berpusana tapi sekarang di hp ini semuanya kita bisa melihat memang benar kita tidak mungkin mencukupkan diri kita dari hp artinya kita butuh dengan hp namun kita harus berusaha untuk apa ya jarang menggunakan hp jangan memperbanyak aplikasi di dalam hp sehingga betul aplikasi-aplikasi yang membawa fitnah yang bisa mengurangi keimanan kalau bisa hapus karena ini adalah setan-setan dari bangsa manusia kalau yang sering apa namanya apa namanya mengirim pesan-pesan yang kira-kira membawa fitnah itu kalau bisa diblok aja asal Allah subhanahu wa ta'ala لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله وسلم على